Oke, halo teman-teman Kita berjumpa lagi di video vlog saya Di video ini Kita akan membahas Salah satu bagian terpenting dalam bisnis online ya Dalam dunia digital ini Apalagi ini udah memasuki 2019 Seperti di video Sorry, di judul video dari video ini Dimana judulnya adalah Bagaimana cara mendatangkan pembeli Sorry, bagaimana cara mendatangkan customer Nah, ini sangat penting sekali ya Karena teman-teman jika saat ini menjual sebuah barang Produk atau jasa gitu ya Di digital marketing ini Melalui media internet Itu salah satu keunggulan teman-teman Di sini adalah dimana teman-teman memiliki jaringan yang sangat luas Oke Nah, karena jaringannya sangat luas Di sini Maka wajib juga teman-teman tahu bagaimana caranya mendatangkan seorang customer sebanyak mungkin Oke Seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya Saya berjanji akan membahas bagaimana cara mendatangkan seorang customer Oke Nah, sebelum jauh-jauh kita ngomongin cara datangin customer Cara teknisnya Di sini saya ingin bertanya Nanti jawabannya bisa dijawab di comment video ya Video apa yang kira-kira teman-teman membutuhkan Seputar bisnis digital, digital product, kemudian bisnis online, digital marketing Jika ada yang ingin direquest sampaikan saja di komentar Nanti saya buatkan videonya Nah, kita lanjut kembali ke materi Jadi, customer itu ibaratnya sebuah barang wajib yang teman-teman memiliki Gitu ya Tapi untuk mendatangkan customer itu ada proses, ada cara Dan secara teknikal itu berbeda-beda dalam sebuah entitas bisnisnya nanti Oke Di sini saya akan bahas pertama Di sini ada customer ya Oke Customer Itu berbeda dengan Di sini berbeda dengan Pembeli Oke Jadi itu dulu yang harus teman-teman pahami Jadi dua barang ini Dua barang ini Itu berbeda Sangat berbeda jauh Oke Ketika teman-teman Memiliki customer Dan juga ada pembeli Itu belum tentu pembeli menjadi seorang customer Oke Tapi ketika teman-teman sudah memiliki banyak customer Arahnya nanti adalah Oh, sorry Arahnya nanti adalah Dimana teman-teman di sini Memiliki sebuah Bisnis yang Profitable Oke Ini arahnya kesana Jadi ketika teman-teman memiliki seorang customer yang banyak Misalkan jumlahnya sampai puluhan ribu Jualan apapun di sini pasti laku Dan hasilnya akan menjadi sebuah bisnis yang profitable Lalu perbedaannya apa seorang customer dan seorang pembeli Nah Customer ini Jika kita ngomongin customer Itu ada prosesnya Oke Perbedaannya adalah dimana seorang customer biasanya sudah Lebih dari satu kali membeli produk Oke Beli Kalau pembeli itu biasanya dia orang baru Atau dia bukan pelanggan Oke Bukan pelanggan Oke Nah Ini adalah pembeli Jadi seorang customer itu biasanya awalnya juga seorang pembeli nih Ya Jadi kalau teman-teman di sini itu Memiliki pembeli Jangan ngomong customer Ya Itu bedakan dulu Nah Di sini Lalu bagaimana caranya mendatangkan customer sebanyak mungkin Disini saya akan berikan contoh nyata Dimana Untuk membangun sebuah Sorry Nah Pakai ini Disini ada Saya buat segitiga dulu Nah Disini misalkan Teman-teman Bikin Klasifikasinya dulu Oke Disini Disini biasanya yang paling random itu disini Disini itu adalah orang baru Saya menyebutnya adalah new audience Oke Setelah itu dia Mulai kenal Kemudian nanya-nanya Oke Dan Kemudian Tertarik Akhirnya dia Beli 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 Produk Oke Nah Setelah dia beli produk Biasanya Dia akan menilai Oke Setelah dia menilai Dia akan Membuat sebuah kesimpulan Kesimpulannya apa Biasanya ada dua kesimpulannya Pertama Beli lagi Lagi Kedua Tinggalkan Nah Tugasnya teman-teman disini adalah membuat orang ini beli lagi Oke Tugasnya teman-teman disini Ketika dia sudah terus menerus dia membeli produk Oke Maka dia sudah menjadi seorang customer Saya cintang Nah Oke Jadi Ada proses yang teman-teman harus lalui Dari mulai gak kenal Kemudian mulai mengenal Kemudian mulai nanya-nanya Hingga dia tertarik Dan membeli produk Oke Jadi Tidak ada ceritanya orang yang tidak kenal oleh Tidak kenal teman-teman Tidak kenal produknya teman-teman Tidak kenal bisnisnya teman-teman Tiba-tiba dia langsung membeli produk Ini gak mungkin Oke Oleh karena itu saya sering menyebut dalam video-video saya bahwa Seorang pembeli sekalipun Jangan jadi customer dulu Seorang pembeli Itu ada prosesnya dia bisa membeli produk kita Bagaimana ceritanya dia bisa membeli produk kita Oke Kok bisa gitu mas Iya Karena orang tidak akan pernah membeli produknya teman-teman Jika dia tidak kenal Simpelnya seperti itu Nah Lalu bagaimana jika teman-teman tidak mengetahui proses ini Tidak tahu caranya Oke Caranya sangat mudah Saya berikan studi kasus langsung disini ya Oke Saya berikan studi kasus langsung Misalkan Disini Oke saya buat beberapa kotak dulu ya Oke Ini Oke Anggap saja disini adalah goalnya Goalnya adalah customer Oke Oke Saya jualan Apa ya Handphone Handphone Ya Smartphone deh Nah Ini dah Jualan smartphone Eh Second ya Second dan new Smartphone second dan new Yang baru Nah Kan saya tidak mungkin langsung jualan HP disini Ini gini ya Jadi Cara paling mudah itu adalah teman-teman membuat sebuah plan seperti ini Buat aja oret-oretan itu ya Eh Buat coret-coretan di buku di kertas atau apa gitu buat seperti ini Jadi Urutannya dia Kita kenalin dulu Misalkan Kita bikin Banner HP dulu Oke Oke Kalau udah gitu Ini Misalkan kita ngilang ngilang di Facebook ya Kita Pasang banner dulu di Facebook Bannernya misalkan bukan banner jualan ya Bannernya misalkan Sebuah cara merawat HP Yang baik dan benar misalkan ini ya Oke Disini akan muncul sebuah value Oke Value nya apa Dia akan mulai kenal Oke Disini Setelah dia kenal Action nya dia Oke Action nya dia Mulai nanya-nanya Kemudian searching Siapa sih orang ini Ya Seperti teman-teman Ketika pertama kali kena saya juga seperti itu Nah Disini Dia mulai searching Searching Dia mulai Menilai Bukan menilai ya Mengukur secara value Dalam diri dia sendiri Siapa sih kita Oh Orang ini ternyata gini Satu Dua Tiga Empat dan seterusnya Sampai disini dia mulai tertarik Oke Karena dia tertarik Kita masih sharing terus Share Share Sharing apa mas Karena disini goal nya adalah Jualan HP Maka Wajib hukumnya teman-teman Jangan sampai disini sharing nya tentang Kerudung Itu gak ada hubungannya Oke Ya yang sharing tentang smartphone lah Tuh ya Nah kalau udah gitu Teman-teman harus mulai Disini Agak Ibarat orang itu mulai menyentih gitu ya Disini mulai menunjukin Lamar HP Kemudian toko online nya Misalkan gitu ya Kemudian disini Dia mulai Ingin beli Sesuatu Oke Ingin beli Jangan dijualin dulu Kita kasih Sebuah Trick Oke Sorry trick nya disini Trick Karena dia makin respect Kita jualan Dalam Oke Akhirnya dia Beli produknya ini Sorry disini kelewat satu Tadi gak saya tulis Pembeli disini ya Jadi dia jadi pembeli dulu Baru jadi seorang customer Oke Itu adalah caranya Jadi ada proses panjang yang dilalui Mau dari sini 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 Sampai disini Oke Dan kita jualannya ini Handphone Jadi kalau teman-teman ingin Memiliki customer yang banyak Ya caranya seperti ini Oke Caranya adalah Membangun Proses seperti ini Gak susah kok Untuk membangun seperti ini ya Caranya sangat mudah Bahkan ini saya gak Gak merancang apapun Barusan langsung bikin Ini udah Jadi kayak gini Arata-arata Jelah-jelahkan gini aja Udah Bisa diterapkan langsung ya Oke Itu aja Sharing dari saya Untuk video kali ini Jangan lupa like Kemudian Kalau ada apa-apa Silahkan komen Jika ada press video Silahkan komen juga Dan jangan lupa subscribe Hidupkan tombol loncengnya itu Dan Silahkan share sebanyak mungkin Video-video saya Dan saya itu saja dulu Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye Bye